Densus 88 menembak mati Sunardi, seorang dokter di Sukaharjo, Jawa Tengah, dalam operasi penyergapan terduga teroris Rabu 9 Maret 2022. Versi polisi, Sunardi bukan lagi terduga, tapi sudah berstatus tersangka teroris. Polisi mengklaim Sunardi melawan saat petugas hendak menangkapnya dengan berupaya menabrakan mobilnya ke arah polisi. Menurut polisi, Sunardi juga melaju kencang dan membahayakan warga sekitar. Pihak keluarga Sunardi tak bisa memastikan keterangan polisi yang menyebut dokter berusia 54 tahun itu melawan atau tidak saat akan ditangkap. Mobil Oling, apakah kemudian Olingnya itu dalam keadaan tidak sadar atau kemudian itu sebuah perlawanan, kita tidak tahu. Yang jelas kita menyayangkan sikap penekaan hukum yang kemudian adanya sebuah kekerasan dan lagi ada tempat mati. Beberapa pihak menyesalkan penembakan Sunardi. Penebakan terhadap Sunardi adalah peristiwa kesekian yang dilakukan polisi terhadap terduga teroris yang belum sempat menjalani proses hukum. 2016, Siono, terduga teroris asal Klaten meninggal setelah ditangkap Densus 88. 2020, terduga teroris Kidem Alfariski asal Poso tewas dirembak polisi. Di tahun yang sama, Muhammad Jihad Iksan asal Sukoharjo ditembak Densus 88.